oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau review ini lem 401 untuk masang fletching di anak panah bagaimana review bagaimana bagaimana kualitasnya bagaimana perbandingannya juga dengan lem G atau lem uhu oke kita coba dia ada 2 jenis ada yang 50 strong stronger kemudian ada yang 100% kita coba yang 50% aja bagaimana oh bagaimana ini saya juga baru baru apa ya baru-baru menggunakan lah sebelumnya saya pake lem G aja atau lem uhu kali ini mau coba mau coba lem 401 harganya memang lebih mahal di pasaran harganya Rp25.000 oke kita lihat oke pertama lemnya lebih apa ya lemnya kental tidak seperti lem G yang kering yang cair dan mudah mengaplikasian oke kita tunggu beberapa detik kalau seperti lem G itu lebih rentan meluber kemana-mana kena bulu bahaya tapi kalau lem 401 ini pertama dia kental dan bisa apa tidak meleleh tidak meluber kemana-mana dia kalau kalau dalam pemasangan oke kita tunggu beberapa detik lagi ini made in buatan buatan mana ya gak ada apanya tapi dari tulisan huruf ini huruf kanji Korea kemudian ada China juga kayaknya gak tahu kita buka oke satu udah pasang pacing selanjutnya kita bisa langsung pasang kesini jadi insya Allah gak meluber kayak lem apa kayak lem G jadi bisa dioles ke tulang bulu secara langsung kayak gini kita tunggu lagi beberapa detik satu menit mungkin untuk pastinya satu menit aja ini saya pakai gugulu kalkun lokal primer tetap lebih tebal oke kita coba buka yang kedua juga udah terpasang coba satu lagi yang terakhir yang terakhir oke ini yang ketiga ini lemnya kental seperti lem uhu tapi lebih cepat kering kalau lem uhu agak lama butuh kesabaran ekstra ini lebih cepat kering ini saya beli kemarin yang 100% stronger ini yang 50% saya gak tau juga berbandingan kekuatannya gimana yang 50% aja insyaallah udah udah cukup kuat kita buka oke oke ini hasil cukup resisi dan apa ya lumayan kokoh sih ini beberapa tadi yang udah pasti yang udah sangat kering bisa kita lihat cukup sangat-sangat kokoh jadi sangat recommended lah kalau untuk pemasangan fetching menggunakan lem ini lem 401 dibandingkan lem G atau lem uhu tapi juga harganya juga lebih mahal ya harga sesuai kualitas tapi bagus Alhamdulillah oke sekian Assalamualaikum